Sobat Cosfrener, di episode kali ini saya akan mencoba membahas kenapa sih banyak sekali orang yang belum memulai investasi atau mulai menyisikan uang mereka untuk investasi. Ada beberapa alasan yang saya temukan dan saya perhatikan kenapa sih orang-orang ini akhirnya tidak jadi investasi. Tentunya pasti Anda yang sedang menonton video ini juga mengalami hal yang sama. Simak video kali ini semoga Anda bisa mendapatkan inspirasi dan tentunya wawasan sehingga Anda bisa memulai investasi pertama Anda. Halo Sobat Cosfrener, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel E-Bisnis Cos. Jangan lupa buat Sobat yang baru saja menonton video ini untuk support channel kami dengan cara subscribe. Sobat Cosfrener, di episode kali ini saya akan mencoba membahas kenapa sih banyak sekali orang yang belum memulai investasi atau mulai menyisikan uang mereka untuk investasi. Tentunya pasti Anda yang sedang menonton video ini juga mengalami hal yang sama. Simak video kali ini semoga Anda bisa mendapatkan inspirasi dan tentunya wawasan sehingga Anda bisa memulai investasi pertama Anda. Banyak sekali orang sebenarnya ingin sekali menginvestasikan uang mereka dari hasil yang telah mereka dapatkan. Baik itu dari hasil kerja keras mereka, dari hasil berbisnis, berdagang, berjualan online, dan sebagainya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang akhirnya membuat mereka berhenti dan tidak jadi melakukan sebuah investasi baik itu pada suatu bisnis ataupun instrumen investasi lainnya. Nah, ada beberapa alasan yang saya temukan dan saya perhatikan kenapa sih orang-orang ini akhirnya tidak jadi investasi. Yang pertama adalah mereka takut akan investasinya menjadi rugi atau hilang. Ya, dalam hal ini adalah mereka bisa jadi misalkan mereka taruh di sebuah instrumen investasi, lalu mereka ikut-ikutan ya. Akhirnya hilang investasinya dan membuat suatu trauma. Dan akhirnya kegagalan-kegagalan ataupun investasi yang tadinya membuat mereka rugi akhirnya menjadi suatu trauma dan membuat mereka enggan untuk melakukan investasi. Dan yang kabar paling terburuknya adalah mereka menceritakan kegagalan dari alasan pertama ini yaitu kerugian atas investasi ini kepada orang di lingkungan sekitar akhirnya membuat orang di lingkungan tersebut pun jadi takut untuk melakukan sebuah investasi. Kemudian yang kedua adalah gak punya modal katanya. Ya, memang kita tidak bisa ya yang namanya sebuah investasi pastinya kita akan mengeluarkan modal baik itu modal tenaga, uang maupun waktu yang kita akan investasikan pada suatu instrumen investasi tersebut. Nah, tentunya gak ada modal ini bisa kita tutupi atau bisa kita gantikan dengan hal yang lainnya. Misalkan Anda memiliki suatu kemampuan, misalkan Anda mengerti untuk cara memasak. Anda bisa menjadi seorang koki di mana Anda mencari seorang partner membuka sebuah usaha kuliner dan di mana di situ investasi Anda adalah kemampuan Anda dalam masak dan partner Anda mengeluarkan modal untuk membuka usaha kuliner tersebut. Ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagi Anda yang mungkin takut untuk berinvestasi dengan alasan yang kedua yaitu tidak punya modal. Yang ketiga adalah, gak ngerti apa sih investasi yang ingin dijalankan atau investasi yang ingin dia investasikan. Dalam hal ini tentunya Anda harus menambah wawasan Anda terlebih dahulu. Bisa Anda pelajari, bisa Anda dari Google, nonton channel YouTube yang mungkin berkaitan dengan investasi ataupun instrumen investasi yang Anda ingin sampaikan. Mengikuti workshop maupun seminar yang terkait investasi tersebut. Sehingga Anda mendapatkan pengetahuan dan ilmu wawasan serta networknya terlebih dahulu baru Anda mulai masuk. Sehingga tidak lagi ada alasan Anda tidak mengerti sebenarnya investasi apa yang baik untuk Anda. Kalau untuk urusan yang keempat ini memang saya pribadi juga pernah mengalami waktu saya baru memulai sebuah bisnis yaitu saya investasikan uang saya di sebuah usaha di mana saya di sana tidak terlalu aktif dan hanya sebagai pasif investor orang tua saya juga melarang saya dengan alasan yaitu nanti kalau kamu ketipu gimana aduh jangan deh yang aneh-aneh pokoknya kalau usaha itu atau investasi yang jelas-jelas aja uang ditaruh di deposito aja udah taruh di tabungan jangan pikirin aneh-aneh aduh mau beli ini beli itu nanti investasi ini investasi itu jangan deh nanti kalau ketipu uangnya habis. Nah akhirnya dari nasihat-nasihat orang tua kita ini akhirnya kita menjadi takut dan untuk ikut dalam suatu investasi kita langsung berpikir kembali aduh kata orang tua saya dulu kalau taruh investasi salah nanti bisa hilang uangnya akhirnya trauma ini dan edukasi yang kita terima dari kecil ini terbawa sampai saat ini. Nah sebaliknya justru ketika saya mengalami hal ini saya mencobanya dengan cara investasi kecil-kecilan dahulu ketika sudah mulai menghasilkan saya mulai memberitahukan kepada orang tua bahwa sebenarnya investasi ini sebenarnya bisa menghasilkan uang asalkan kita mengerti caranya. Ya waktu pertama kali saya masuk dunia property cost juga orang tua saya melarang saya katanya aduh bisnis cost itu mah ribet banyak masalahnya nanti pada penghuni gak bayar. Nah setelah bisnis cost saya berjalan orang tua saya pun senang. Kenapa? Karena memang tidak seperti yang mereka pikirkan atau yang selama ini permasalahannya mereka dengarkan. Yang kelima adalah takut ditipu. Aduh yang namanya investasi, bisnis, bahkan di dunia kerja pun masalah tipe menipu ini sudah makanan sehari-hari kalau saya bilang ya apalagi ketika kita memulai sebuah bisnis ya tentunya urusan tipe menipu ini juga tidak bisa kita hindari karena bisa jadi entah itu customer yang menipu kita bisa investor kita yang ngerjain kita bisa supplier kita yang ngerjain kita bisa bahkan anak buahnya kita yang malah ngerjain kita juga jadi kalau urusan takut ditipu ini sebenarnya memang kita tidak bisa untuk mengatasinya 100% tapi kita bisa membuat suatu kegiatan maupun suatu legalitas yang membuat kita bisa meminimalkan resiko terkena tipu menipu tadi ya misalkan kita memilih sebuah instrumen investasi maka kita harus melihat secara legalitas maupun hukumnya mengenai kepemilikannya seperti apa apakah menggunakan akte notaris apakah ada pencatatan dari pihak pemerintahan misalkan seperti apakah investasi ini telah dicatat oleh OJK misalkan seperti itu apakah ada lembaga keuangan yang mewakili ataupun mengaudit investasi ini misalkan seperti itu dan masih banyak hal yang kalau di dunia properti adalah apakah sertifikat ini sudah sesuai dan memang tidak mengalami permasalahan ketika kita melakukan pengecekan melalui notaris seperti itu sehingga akan terasa lebih meminimalkan resiko kita untuk tertipu ketika kita memahami secara legalitasnya seperti apa nah kelima alasan tadi tentunya pasti banyak sekali teman-teman dan sobat cost planner yang akhirnya mundur dan tidak berani untuk maju investasi karena hal tersebut semoga penjelasan-penjelasan singkat tadi bisa akhirnya membuka suatu wawasan baru dan membuat Anda lebih bergairah dalam melakukan sebuah investasi jangan lupa jika Anda ingin investasi properti cost Anda bisa bergabung di KC Community untuk belajar bersama kami saya Wan Kernianto sampai jumpa di video berikutnya see you selamat menikmati selamat menikmati